Halo guys, gue Afhan Ceputra, selamat datang di channel gue. Hari ini adalah hari yang spesial, karena ini adalah hari pertama gue syuting video untuk video pertama gue di channel ini. Dan semoga semuanya lancar, semoga video ini dapat dinikmatin oleh kalian semua. Dan hari ini gue akan grepok santuy. Ya, hari ini gue akan grepok santuy ke salah satu rumah atlet basket di Indonesia. Dan mungkin bisa jadi atlet ini adalah atlet yang termahal di Indonesia saat ini. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja ikutin gue. Sebelum berangkat, gue harus memakai masker, karena ini adalah salah satu syarat yang udah diharuskan nih saat ini. Langsung aja kita direct ke rumahnya atlet tersebut. Jutsu! Oke guys, ini gue udah di mobil. Sekarang gue mau berangkat dari Kelapa Gading menuju Bintaro. Jadi perjalanannya cukup jauh. Dan buat kalian supaya tidak bosen, ikutin terus gue. Tapi jangan di skip, karena ini langsung nanti nyampe ke rumahnya. Shoo! Mahal banget tolnya! Oke! Akhirnya, gue sampe di rumahnya atlet. Konon sih atlet basket termahal di Indonesia. Konon. Ya, makanya kita cari tau sekarang. Atlet ini tuh sebenernya, gue udah kenal lama dari tahun 2012. Tapi, gue baru main ke rumahnya sekarang. Jadi, dia tuh pindah-pindah sih. Jadi, yang paling lama sekarang di sini. Nah, ini gue baru kesempatan samperin. Nah, berhubung sama kalian, langsung aja kita grebek rumahnya. Gimana sih di dalam? Di sini tuh kelihatan nih. Disediain buat. Kalau di sini berarti buat tamu, iya nggak sih? Nah, kan. Biar lebih bersih, kita pake dulu nih. Hand sanitizer. Biar bersih. Ini buat tamu juga harusnya kalau di depan. Sampet aja. Wah, sih. Wah, sih. Atem. Oh, Tan. Lu juga nih. Tan. Jangan, Mas. Oke. Langsung aja kita grebek ke rumahnya. Mas, Mas. Bawahnya, bawahnya, Mas. Gimana? Ini, ya? Yes, can I help you? Udah, orangnya mana? Tuh. No! Wee, ini dia. Arky Wisnu. Halo, Sobat. Sobat, bro. Halo, halo. Eh, lihat di sini dong. Nah, ini dia. Atlet yang akan kita grebek ke rumahnya. Yaitu Arky Wisnu. Nah, sebenarnya gue udah lama gak ketemu Arky. Sejak juara ya dong? Iya. Sejak juara, terus dia ke... Hi, Platinum! Adi! Halo, halo. Halo, play with little bee over there. Halo, where are your sandals? Okay, where are your sandals? We're rolling and action. Okay dong, halo dong. Sobat. Akhirnya ketemu lagi. Jadi inilah rumah atlet basket yang akan kita grebek, Arky Wisnu. Nah, kita ketemu terakhir pas setelah juara ya? Nah, terus dia ke Platnas. Terus kita liburan ini. Gue libur. Gue libur, maksudnya anak-anak SM libur. Hari ini kita ke sampean untuk grebek rumahnya Arky Wisnu. Oke? Ayo. Gue udah boleh masuk gitu. Mana lihat itu aplikasi pelindungmu. Oh, bener. Gila, udah kayak di mall aja ini aplikasi pelindung. Karena gue bertamu, gue gak enak kalau gak bawa apa-apa. Wah, gak usah antri-antri nih. Udah aja kayak gojek nih. Eh, kok kosong ya? Ini kok enteng banget ini. Ininya bu. Yang ini on the way udah makan ya? Enggak lah, itu ada isinya ya. Oke? Ini gue udah boleh masuk nih ya. Langsung aja kita masuk. Nah, akhirnya kita udah sampe di rumah Arky. Dan gue mau izin ke yang punya rumah untuk copot masker. Gue boleh ya, Kak? Copot masker. Boleh ya? Gue udah vaksin, udah colok antigen, udah colok kanan-kiri. Ini semuanya udah colok semua. Jadi udah siap. Nah, guys. Kalau di rumah Arky itu, kita langsung disambut sama sepatu. Dan yang gue tau, Arky itu memang suka koleksi sepatu. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Contohnya, kita di depan aja udah langsung dikasih lihat nih. Jordan, Jordan. Ini Yeezy. Terus ini Jordan lagi, Jordan lagi. Yang gue tau juga di Mesh itu masih banyak. Dan di rumah lo yang di New York juga masih banyak ya. Sama di rumah orang tua gue ada juga. Tuh, gila. Arky memang doainnya si Jordan. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih. Langsung ada Jordan lagi. Jordan lagi. Ini... Ini... Nike Reac ya? Terus ini... Ini Jordan juga. Ini Jordannya Concorde. Oh, ini punya kayak ini. Terus ini ada Yeezy juga. Pernah gue tawar tapi gak dikasih. Sama Arky katanya kemahalan. Harus lebih murah lagi nawarannya. Hehehehe. Hehehehe. Mau ini harga temen mulu sih. Nah, ini sepatunya koleksinya Arky juga salah satunya yang ini. Yang limited edition, limited edition. Jadi... Warnanya bagus-bagus ya dong. Mirip-mirip Jordan. Lo ini kombinasinya? Ini special edition ini. Lo pasti gak bisa cari ukuran 13. Hehehehe. Jadi, Arky kalau sorenya siap pakai yang di kotak. Yang malam dia pakai ini. Oh, itu. Harus bisa... You gotta change it up sometimes. Wuuu, mantap. Nah, sini dong. Ini ada yang very special nih. Nah, lemari ini. Ini gak akan kalian temukan di tempat lain selain di rumah Arky. Ya, iyalah. Kalau lemari sih iya sih. Oh, lemari. Ya, iyalah. Nah, cuma isinya nih yang... Ini sakral banget nih ya dong. Ya. Nih, kita lihat. Ini bisa ada patung pancoran di sini. Ini patung... Ini MVP ya dong. Yuk, iya. Gila. Ini MVP-nya Arky tahun 2017 nih. Arky di Kanyawis tuh. Nah, terus ini ada... Medali... Medali apa nih dong? Atau nih? Coklat. President. Oh, piala presiden. Kirain coklat. Lalu sini nih. Disini, ini waktu lu... Oh, six men nih. Tahun 2020. Ini yang lu ngerampak dari gue nih ya. Gue udah suruh kasih ke Avan aja. Tapi mereka gak... They don't wanna listen to me. So yaudah, maaf ya. Yaudah lah. Mau gimana lagi. Yaudah. Mau gimana lagi. Listen to me. So yaudah. Maaf ya. Yaudah. Mau gimana lagi. Nah, bercanda. Ini... Terus ini... Seribu poin Arky. Ini baru tahun... Ini ya kemarin tau ya? Iya. Waktu Cisarwa. Cisarwa waktu bubble. Ini Arky dapet... Award Seribu Poin Club IBL. Nah, sebelumnya kan lu juga pernah dapet ya? NBL. Di NBL. Berarti Rp 2.000. Jadi udah... Udah noceng nih. Terus... Sacing kemana tuh? Belum tau di mana. Menarik. Menarik tuh. Bisa nyusul yang... Lagi booming sekarang ya? Bisa. Nah, terus yang ini... Second layer. Ini ada... Ini musim 2021. Jadi yang timnya kita COVID. Ada kartu vaksinasi. Topi, kaos. Ini lengkap ya? Jaring semua. Ini jaring. Kalian bisa dapetin di toko olahraga. Mana aja bisa. Tapi yang kalian gak bisa dapetin tuh yang ininya. Ini yang emas warna. Emas ini gila. Ini dapetinnya pake apa dong? Keringet ya? Pake keringet. Ini tahun 2021. Terus yang bawah ini tahun 2015. 14-15. Nah, terus di bawah ini juga ada sepatunya Archi. Ini very special. Ini gak akan kalian dapetkan di Tamang Puring. Di Pasar Ular. Di Mangga 2. Kagak ada ini beginian nih. Cuman ada di sini doang nih. Bahkan Nike aja gak bisa masukin yang beginian nih. Cuman Archi doang nih. Terus bawahnya lagi itu juga sangat-sangat spesial. Ini Kobe 6. Dan ini sebenernya udah jelek ya dong. Cuman dia tadi koleksinya sih Jordan ya. Tapi kalau dipake main nih pake Lembron. Ini pake Kobe gitu. Cuman ini sangat spesial. Dan ini gak akan dijual ya dong. Kalaupun harga cocok juga gak ya. Harga cocok juga gak. Kecuali kepepet katanya gak. Nah, terus ini ada pialanya ASEAN Basketball League nih. Tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu dia 2 kali juara. Habis bela SM. Bela ini ya. Indonesia Warrior ya. Nah, tuh. Jadi kayak 2012 dia 2 kali juara. Pialanya itu sama ini. Gila. Terus bonusnya banyak tuh ya. Nah, langsung aja kita sekarang lanjut ke ruang. Ini ruang apa dong? Nyebutnya Love. Ruang tamu. Ruang tamu. Tapi ruang nongkrong lu juga ya. Nah, ini gila. Ini kakli banget disini. Ada sofanya. Ada TV. Terus. Nah, ini. Ini. Ilmu bukan sih? Enggak. Cookie Monster. Oh, Cookie Monster. Lupa gue sampe Elmo. Gak tua, ya. Ini ada yang warna merah juga nih ya. Nah, itu baru Elmo, bro. Oh, ini. Apa bidanya? Warna. Oh, iya, 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 iya. Terus ini. Kok, wah ini spesial nih. Ini spesial banget nih. Pasti karena lu taruh sini ya. Gak juga. Ya, sebenarnya sih itu Jordan 11. Bread yang? One of my favorites, iya. Ini soalnya kan kalau lu taruh gini kadang-kadang debu, kan? Iya. Tapi sering lu bersih juga ya? Bersih ya, kadang-kadang. Oh, ini ada juga. Jarang ada orang yang lebih tinggi yang bisa lihat debunya juga. Bisa juga, dong. Bisa juga, dong. Nah, ini, ini. Ini gue gak ngerti. Ini, ini siapa sih? Doraemon. Doraemon? Doraemon dari Multiverse, ya? Tapi itu kolaborasi juga. Itu sebuah Takashi Murakami. Takashi Murakami. Murakami, ya. Murakami. Oh, gitu. Gila. Doraemonnya, gue jarang-jarang ngeliat Doraemon yang ada corak kayak gini nih. Gak tau Doraemon tuh warna biru-putih gitu kan. Nah, yang ini apa nih? Big Bird. Oh, ini juga kolaborasi apa-apa nih? Yang ini. Ya, itu Cos. Bukan nama... Oh, ini paketan? Enggak, ini paketannya. Satu, dua, tiga. Oh, gitu. Bisa berbicara dengan teman-teman. Hah? Bisa berbicara dengan teman-teman. Oh, sure. Tapi lu harus memakai masalah. Nah, terus gila. Ini ada koleksi Supreme. Lagi Supreme. Ini isinya apa dong? Jadi sebenarnya ada other koleksi, tapi belum membawa ke Indonesia aja. Oh, jadi lebih banyak lagi harusnya. Ini juga ada topi. Ini ada gelas. Ini semuanya asli dong? Asli. Jangan ditanya lagi kalau Arky, ma. Ini aja gue kira ada isinya, ada duitnya nih. Lu berangkas lu nih. Ya, gue kan cuma bilang harusnya for tools, biar lu gak buka. Oh. Bener uga. Nah, terus ini udah. Sisi sini. Nah, ini nih. Ini. Ini julius Irving bukan dong? Bukan. Itu, that's art painting juga. Itu collaboration with Virgil Abro. Yang off-white. Sama yang kayak tadi, Doremon-nya. Sekashimurakama. Kalau gak kepepen gak dijual juga ya? Minggu aja. Oke. Gila. Oh, ini gue tau ini. Ini kenal nih gue bareng nih. Yang ada di Cisarua kemarin ya. Tentunya lo punya juga kan? Pinjem juga itu. Ini lo anak sikit banget. Ini lo main skateboard juga dong? Kagak juga. Cuma buat panjangan doang. Cuma buat panjangan doang? Decorasi ya. Oh. Gila. Ini kalau ada si Valdo diminta ini masih. Masih wisnu. Masih itu jali. Tapi jali pake jali. Wah. Ini edisi terbatas ini dong. Ini bukan laptop Mac biasa nih. Macbook marmer ini dong. Gila marmer di Macbookin. Bukan Macbook dimarmerin. Ngomong-ngomong, lo udah berapa lama sih tinggal di sini dong? Di sini sejak 2018. Tapi itu lo sebelumnya di Blok M bukan? Enggak. Sebelumnya di Moe. Sebelum Moe baru Blok A. Di Moe di apartemen ya? Tapi cuma setahun ya? Setahun sebelumnya baru di Blok M. Jadi beli rumah ini 2017. Nunggu bangun, renovasi, segala macam setahun. Nah setahun itu kita di Moe. Oh. Terus kenapa kalau lo pindahnya ke Bintaro kan maksud gue. Kayak meskita kan di Kabagading. Nah ke Bintaro kan kayak lumayan jauh gitu dari sini. Iya gara-gara sebenarnya sih kita ada banyak keluarga di Bintaro. Jadi kayak since ya lo tau kan kita schedule-nya suka tinggalin keluarga kan. Kita keluar kota segala macam. Orang tua saya juga is only like 10 minutes away. Jadi kalau ditinggalin ada apa-apa kan mereka deket. Mereka deket. Terus sama kalau lo lagi mau dinerama kayaknya. Ini bisa gampang dititipin ya. Oh gitu. Alasannya. Terus ya Bintaro sih netbed ya. Nggak terlalu macet sama polusinya tuh nggak sepadat. Di Jakarta. Udara itu masih seger gitu di Bintaro. Gitu. Ini meda makan lo disini ada? Yuh. Pas banget ya. Cuma bertiga ya. Jadi kalau ada tamu nggak bisa nambah ya. Tamunya dibawa gitu. Nggak, pulang aja. Wih nggak boleh makan di rumah orang sekarang ya. Iya. Ini meja makannya Aki pas nih buat bertiga. Jadi nggak boleh ada orang lain selain. Nanti pas kalau udah ada anak kedua baru beli. Oh baru ya. Bagus tuh. Jadi satu-satu pas berdua ini kan ada ini ya. Jadi beli satu-satu ya. Itu buat kalian yang apa? Trik-trik hemat loh. Trik-trik hemat. Itu bisa dipraktekin di rumah baru kalian. Oke. Bercanda-bercanda. Itu sebenarnya tadinya ini mau taruh di deket dinding aja. Tapi nggak jadi. Oh gitu. Oke. Langsung aja. Ini enak banget. Ini ada ruang santainya Aki. Ini bisa di slide begini. Set. Nah ini. Ini ruang apaan Dau? Di sini Dau? Santai-santean aja. Jadi sebenarnya ini dulu tanah, tanaman gitu. Tapi hari ini mau ini bugs. Jadi di semen aja ditutupin. Oh. Tapi ini gue liat kursinya cuma satu. Ini berarti khusus lu doang ya? Juga sih. Jadi kalau me time di sini nih gue yakin ya? Iya. Ini dulu di luar. Tapi gue masukin aja. Soalnya juga nggak ada tamu juga sih ya. Kalau perlu lagi penat makannya sendiri ya? Tapi kalau ada tamu gue nggak suka sama lu. Lu makan di sini ya? Gila gila. Ini apa Dau? Ini kok temboknya bisa beda sendiri ya? Oh ini lu ngechat sendiri Pak Ji. Ini pas pandemi lagi bosen banget. Terus lu ngechat sendiri. Sambil lumayan juga ya. Olahraga juga ya? Iya lumayan. Cari keringatan di rumah. Kalau gue itu. Gue nggak paham. Tidak ada artinya sih cuma ya biar daripada lurus-lurus mulu ya begitu aja. Different shapes, different sizes. Keren sih. Warna yang lebih ke yang muda gitu ya. Pasti ya. Terus. Nah ini apa nih? Timpo, Timusnu. Gue nulis ini. Olahra nulis sendiri. Yanni nulis juga. Jadi itu Timusnu. Pasti ada ambil handisnya tuh ya. Habis dikiniin. Nanti tolo-tolo tinggi gitu. Ini keren nih. Timusnu. Nah ini keren nih. Ini gue pernah lihat di Instagram lu tau. Yang gue tau sih lu dari New York. Cuman kan lu di Indonesia. Kenapa lu pasangnya Monas aja ya? Soalnya kan Monas udah bisa ke langsung. Bisa ke tempatnya. Tapi gue yakin lu 10 tahun di sini belum pernah ke Monas. Pernah sekali. Pernah sekali doang. Buat acara. Buat acara itu mah. Beri sama lu. Oh iya. Habis lu gak pernah lagi ke situ. Nah ini keren nih. Ini juga lu ngecat sendiri. Enggak lah. Ini ada orang yang dateng ngecat. Oh ini kalau lu ngecat sendiri sih. Kayak juara juga lu ya. Keren sih ini tapi. Thank you, thank you. Deadass. Jadi ini dua kata-kata yang sering dibahas di New York. Year sama deadass. Gitu. Di Pako Liberti. Gitu langga atas. Ini yang atas lagi. Ntar patung pancoran dicet sama dia. Soalnya. Rencana apa lagi nih? Nunggu itu. Kelvin Senjaya kan tinggi-tingginya. Biar dia ngecat. Lu. Apa transisi dari. New York ke Indonesia. Tahun berapa? Tahun. Setelah saya lulus dari kuliah. Jadi 2011. 2011. Oh lu bela SM itu 2011. Iya. Gua dateng. Tapi lu sebelumnya yang gua tau lu pernah training game juga kan? Iya. Jadi dateng gua tese sebulan di 2009. Trial sama si SM itu. Pelatihnya Cochito, Cochocchi, masih ada kayak Faisal, Amin, Cochobel masih ada. 2019 lu umur 21 berarti ya? Kalau nggak salah ya. Masih umur 21. Tapi lu pas itu. Masih kuliah. Masih kuliah. Lu nggak mau pindah dulu ke sini? Lu mau lulus dulu. Tapi disana lu tetap bela tim universitas lu disana? Iya. Masih main. Ya sebenernya sih. First, ya. This is the first offer dapet. Saya dapetkan buat main profesional. Jadi it's like not something banyak pemain bisa bilang aku pernah main profesional kan. Jadi ya aku mau coba ke SM. Kontraknya cuma 2 tahun. Dan itu yang klub pertama kali nawarin SM? SM, iya. Oh, jadi lu juga karena dari Indonesia juga gitu? Pas saya lagi kuliah kan orang tua gue udah pensiun. Mereka udah duluan di Indonesia. Oh, udah balik ke Indonesia? Iya. Jadi pas itu saya mikir kayak oke habis lulus kuliah, sekalian coba main basket as professional. Terus sekalian bisa ketemu orang tua juga. Di sini gitu. Terus kesan pertama lu waktu lu dari New York ke sini apa dong? Eh, ya it was an adjustment sih. Panas. Panas gila. Like the first two weeks mungkin gue langsung abis latihan 2 minggu langsung turun 10 kilo, 5 kilo minimal. Emang, like just from keringetan aja. Terus kayak, buset ini kok panas banget nggak pakai AC ya? Cuman gara-gara cuaca doang gitu ya? Iya, turun berat badan gara-gara cuacanya doang. Terus makanan? Makanan, oh, the first year parah banget. Gue masuk rumah sakit berapa kali gara-gara racunan. Kayak keracunan. Keracunan, iya. Gara-gara makan ikan lele, makan sambal gitu. Gue masuk di rumah sakit 3 hari. Tapi lu emang udah suka pedes waktu sampai Indonesia? Jadi awal udah dikasih. Cepet dimasakin. Waktu di New York dimasakin sama mama gue sih. Oh, dimasak di New York, lu nggak tahu makanan Indonesia. Terus kayak lu ke sini jadi nggak terlalu kaget. Cuman karena kotornya aja mungkin gue keracunan makan. Kaget, kaget. Turunnya kaget. Itu salah satu program gue biar cepet kurus, sakit purut. Jadi Archi datang ke Indonesia tahun 2011 gitu. Tunggu dong, kalau di atas itu apa dong? Itu laundry sama jumuran. Oh, laundry sama jumuran doang. Jadi nggak perlu di cek lah ya. Laundry sama jumuran ya, gitu-gitu aja. Habis semua rumah hampir sama kira-kira. Iya. Nah, sekarang nih kita lanjut ke tempatnya Archi kalau masak-masak. Ini yang lebih rajin masak, lu apa si Kayani? Lebih banyak saya sih. Tapi lu yang masak? Berarti lu jago masak juga gitu kan ya? Iya, ya oke lah. Lu haus. Nah, buat kalian yang penasaran kulkasnya Archi itu kayak gimana sih isinya? Boleh dibuka nggak? Boleh dibuka nggak dong? Boleh. Oke. Gile, ini mah udah kayak di Superindo. Ini pasti yang makan bukan alul. Ini lu nih. Ini beli-beli kesukaan lu nih. Cuma ngomongnya buat alulnya nggak dong? Ya, lumayan lah ya buat hemat. Nggak makan jajan luar. Oh, ini kulkasnya Archi. Ini boleh dicomot satu nggak nih? Boleh dong. Yang mana aja dong yang boleh dicomot? Terserah. Ini ini aja lu. Ini bukan minuman. Bukan minuman. Gini aja ya, ini biar sehatan dikit nih. Perlu vitamin C kita. Nah, oke. Tapi bukan di-endorse ya. Hehehe. Nah, sekarang gue mau ke kamar tidurnya Archi. Ini kesempatan banget. Gue dikasih lihat tempat privasinya Archi. Langsung aja kita cek gimana sih tempat tidurnya ke Archi. Mas, gilisir. Mas, gilisir. Mentok. Lo bilang dong jalannya di sini. Nggak di situ. Kayak ini. Kamar tidurnya Archi. Ada TV. Ya, biasalah. Kamar tidur pada umumnya. Di situ sebelah apa? Ini apa ya? Sebelah di sini. Kamar mati. Nah, lo lihat tuh. Gue bilang juga apa. Ini sepatu-sepatunya Archi juga masih ada di kamar nih. Di bawah juga masih ada. Gila, gila. Gue jadi lo juga bingung kapan pake. Di kaki paling kira pake sandal. Daripada punya sepatu kebanyakan kan bingung ya pakenya ya. Kamar matinya lo. Terus ini kamar matinya lo nih. Tempat sampah lo pela juga ya? Pake beginian. Gak buat laundry bro. Hahaha. Pake laundry. Gue kira tempat sampah. Beginian. Ini kamarnya si Alul. Waduh gila nih ada rumah di dalam rumah. Cuman gentengnya belum ditutupin. Bonus belum cair bro. Baru juara kemarin. Nah kalau bonusnya cair baru lo bikin gentengnya nih. Kalau lapar masak disini. Oh punya dapur sendiri ceritanya. Oh ceritanya punya dapur sendiri. Jadi kalau tengah malam lagi lapar ya udah gak usah ke bawah disini aja dia. Pokoknya kesannya lo masak lo makan. Kira-kira kenyang lah lo tidur aja dah. Jadi pada banyak. Kita keluar cari makan ya. Oh yang ini nyambung ya daw. Ini nyambung ke tempat yang tadi buat cuci-cuci. Oke udah. Kita jangan lama-lama di kamarnya orang. Jadi yang penting tau aja. Cukup. Let's go. Langsung kita turun ke bawah. Nah ini lukisan bagus juga. Ini lukisnya beli dimana? Ya ini yang beli. Mahal sih. Emang modelnya seperti ini nih. Oh iya. Yang ini jadi model emang begini. Oh lukisannya bagus juga ya begini ya. Langsung beli jadi. Gue mau beli lagi tapi gak ketemu-ketemu. Cuma catu doang disini. Nah daw selain investasi lo di rumah ini. Lo punya apa lagi sih? Selain disini. Ini dulu disini boleh gak? Boleh dong. Aku ada rumah di properti di Serang satu. Ada apartemen juga disini di Bintaro. Terus kalau restoran lo masih jalan? Oh iya. Ada investasi di restoran juga. Tapi gara-gara pandemi itu harus di berhentiin. Sempet ada kayak distribusi parfum juga ada. Tapi masih jalan sekarang? Kalau parfum udah kita lagi berhenti sekarang. Oh. And then mungkin kayak investasi di kayak saham crypto gitu. Gitu-gituan. Oh. Ya yang penting ini ya. Gak diem aja duit lo gitu ya. Iya. Duit dimuter-muter lagi. Nah yang lo dapetin semuanya kayak sekarang ini itu juga semuanya dari basket. Nah itu awalnya emang lo waktu. Lo kan kontrak tadi bilang. Awal datang ke Indonesia kontraknya cuma 2 tahun kan. Itu kenapa kok lo bisa extend sampe sekarang tahun ke 10 dulu ya. Karena apa dong? Karena beca gede kan? Atau karena. Gue mikir-mikir kayak. Wah. Duit gue kemana aja ya. Like. I wasn't responsible. Like dapet duit. Pergi-pergi malem. Minum-minum party. Young and wild ya. Young, wild and free. You know. Sebelum ada Yani. And then. Being a professional basketball player di Indonesia kayak. Bisa. Kayak sama SM pertama kali. Aku bisa travel ke. Like Philippines, Singapore, Thailand. Negara-negara. Different cultures yang. Karena dari basket. Ya karena basket jadi. Kayak oh ini enak juga jadi pemain basket kan. Yaudah lanjut 4 tahun. Terus 4 tahun berikutnya kayak. I became more responsible with my money. And then. I started meeting so many people. Ketemu si Yani. We got married. And then lanjut lagi 4 tahun. Ya itu. Benefitnya. Dari basket juga. Bukan di gaji doang. Tapi. Bisa ke luar negeri. Terus dapet. Experience-nya. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Itu bisa buat tabungan juga gitu ya. Ya. Kan itu lu udah 10 tahun nih ya. Nah kok lu sama kontrak lu abis itu lu tetep juga dapet tawaran dari tim lain juga tuh. Dapet dong. Ya pasti ada lah ya sekelas lu gitu kan. Ya. Ya. Cuman kenapa kok lu. Hati lu masih di sini nih. Ya. I mean. SM is the first team yang kasih opportunity. I keep what mine professional. Ya know. Jadi emang I'll always have like a special bond with SM. Loyalty-nya pasti ke SM juga. And so far they've treated me well juga. Jadi. Ya makanya dari kemarin. Even though ada apa. Tawaran dari tim-tim lain. Ya SM dari awal sampai sekarang masih yang. Kayak nomor 1 support. Masih lu prioritasin lah ya. Soalnya kan ya. Berarti lu indikasinya juga bukan karena. Money-money-money. Doang kan. Pasti kayak ada. Gak cuma money aja. Kayak ada hal-hal di luar itu kan. Ya. I mean. Kan dengar-dengar juga konsek lu. Mau habis nih kan. Iya sih. Tapi ya. Tapi tetep lah hati lu kan. Hati lah pasti. Kan udah juara dong kemarin. Masa mau. Udah 4 kali loh. 4 kali. Di SM. Iya. Arki udah 4 kali. Di SM gue 3 kali. Dan tiga-tiganya tuh gue bareng. Di Arki. Nah Daw. Jadi menurut lu. Kayak gaji. Pemain basket. Sekarang. Ya contohnya lu lah. Itu. Menurut lu bisa. Mencukupi kebutuhan lu sehari-hari. Dan menghidupi. Keluarga lu gitu gak sih. Menurut saya sih. Iya sih. You know. It all depends on mindset. Orangnya masing-masing. You know. If you want. An expensive lifestyle. Yeah. You have to work. To get that expensive contract. If you. Want to live a simple life. Ya bisa aja. Tapi in my opinion. Kayak. Ini Indonesia. Basketball aja. Belom. Jadi industri gede. Kayak misalnya. Kayak sepak bola. Tapi. I'm still able to. Have investment. In multiple properties. In different parts. Of different industries. And stuff like that. Mungkin gak gede-gede banget. Tapi ya. Ya bisa lah. It's just. Tergantung. How well you manage. Your finances. Hubungan. Lingkaran lu. Stuff like that. So. Tergantung orangnya sih. Sebenernya kalau misalnya. Untuk. Lu sebagai pemain basket. Itu bisa gitu. Soalnya. Terbukti. Arky juga. Punya rumah. Dan bukan. Bukan. Cuma. Punya rumah doang. Punya apartemen ya. Terus. Punya investasi. Di beberapa tempat juga. Terus. Punya. Mobil juga. Gitu kan. Jadi udah. Kelihatan gitu. Kayak. Sebagai seorang. Pemain basket itu. Bisa gitu. Seperti. Orang-orang yang. Memiliki pekerjaan yang lain. Gitu. Nah. Sekian. Episode. Pertama. Grebek Santuy ini. Semoga video ini. Memberikan. Manfaat dan inspirasi. Buat kalian semua. Dan buat Arky. Thank you daw. Udah. Diberi kesempatan. Untuk bisa datang ke rumahnya. Dan menyiapkan semuanya. Dapat repot. Buat gue. Tinggal makan malamnya aja. Belum ya. Disini ya. Boleh boleh. Nah. Ada Indomie. Indomie. Ya. Jadi buat kalian. Jangan lupa. Subscribe channel ini. Dan like video ini. Kalau kalian suka. Tapi kalau kalian gak suka. Tontonin aja. Nggak usah dipapain. Jangan lupa. Untuk share video ini. Dan komen. Sebanyak-banyaknya. Oke. See you in the next video. Well that's awesome. 먹 igjen. Dan..... I might be ideas. I'll be like ok. I donnt even watch one part. I'll be like ok. Halo belum lupa. Halo. Halo. YoBIH too. Itu yang suini men Diekقدam.